Anda menyaksikan paruh kedua kompas petang saudara bersama saya Nilo Puspa. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terkait kinerja pemerintah. Hasilnya 76,2 persen publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Survei dilakukan terhadap 1.221 responden. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan kinerja Presiden meningkat dalam persepsi positif masyarakat. Dari 62,6 persen pada September menjadi 76,2 persen di bulan Januari. Hal ini sejalan dengan peningkatan persepsi publik terhadap kinerja ekonomi dan penegakan hukum selama 3 bulan terakhir. Secara umum, pada Januari 2023 ini kita menemukan 76,2 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden. Kalau kita lihat trennya, tren kinerja Presiden ini sama dengan tadi yang saya sampaikan. Ini sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi terhadap hukum. Itu sejak 3 bulan terakhir kinerja Presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat. Dari 62,6 persen pada September menjadi sekarang ke 76,2 persen. Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut kinerja Presiden di bidang ekonomi mendapat persepsi positif dari publik karena kinerja pemerintah yang terus mendorong konsumsi domestik, investasi, dan pembiayaan UMKM. Pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan membuka lapangan pekerjaan. Pesarnya harus kita jalankan, kita dorong yang namanya domestic consumption supaya sehat, investasi sehat, bersamaan juga intervensi pemerintah untuk mendorong penekanan tentu bahan-bahan yang diperlukan ataupun pembiayaan untuk UMKM dan seluruhnya. Kita lihat data-data ekonomi kita ini akan tumbuh terus. Jadi ini yang harus kembali dipertahankan, polisi-polisi yang baik, yang berkelanjutan, sehingga apa? Kita bisa menerus menekan yang namanya pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pembukaan lapangan pekerja harus berlanjut. Apalagi kita tahu ancaman kita ke depan.